Hai bunda, belakangan ini rumah tangga Juliana Muhtar dan suami cukup ramai diperbincangkan ya. Pasalnya pasangan ini terlihat harmonis dan kompak meski mereka telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Bunda yang akrab di Sapauli ini telah memiliki dua orang putra, sedangkan sang suami memiliki sepasang putra dan putri. Keduanya memiliki pengalaman yang sama bunda, yaitu ditinggal pergi untuk selamanya oleh pasangan yang terdahulu. Sadar akan menjadi orang tua sambung, baik bunda Uli dan suami pun mencoba mendekatkan diri pada anak-anak dari pasangan mereka. Pertemuan pertama berlangsung sebulan sebelum pernikahan di rumah bunda Uli. Jadi anak-anak baru ketemu April. Ketemu di saat anak-anak saya ulang tahun di April. Kuja Hisyam, April ulang tahun. 3 April sampai 7 April tapi saya gabungkan ulang tahunnya. Di situ mas bilang ke anak-anak, mau kenalin ke Tante Uli gitu. Nah barulah anak-anak, oh gitu. Pada sebenarnya anak-anak sama saya itu tahun lalu ada ketemu mbak. Saat saya ketemu yang sebelum orang tua gak setuju itu udah ketemu. Oh anak-anaknya ulang tahun. Nah di situ juga anak-anak terbuka juga hatinya. Anak-anaknya mas itu terbuka mbak. Sampai terakhir dia beli kertas kado, dia balutin kado untuk anak saya ulang tahun. Pas dateng ini kadonya, mas bisikin itu dia ngaduin itu sendiri. Katanya gitu. Persekenalan dia masih kakulah karena baru. Tapi saya ada kan di rumah sengaja biar bisa pada waktu itu lagi puasa. Jadi kita buka puasa bareng, kita sholat taraweh bareng di rumah. Abis itu kita duduk bareng. Nah pas pulang saya tehon gimana anak-anak. Alhamdulillah senang. Puji Hisyam, Alhamdulillah senang. Rasa saling membutuhkan akan sosok bunda dan ayah mengantarkan pasangan ini memiliki kedekatan pada anak-anak mereka. Keempatnya bahkan sedang belajar akan persaudaraan. Sebenarnya kan pada dasarnya anak-anak mas membutuhkan sosok ibu. Dan pada dasarnya anak saya membutuhkan sosok papa. Pas saat disatukan ya mereka nggak bisa bohong. Mereka emang butuh teman curhat. Butuh kata-kata, Ma tadi aku gini-gini loh ma di sekolah. Anak-anak juga, Pa tadi aku gini loh. Jadi berbaur aja dengan sendirinya mbak. Karena kan tadi saya bilang kalau pada dasarnya prinsip kita tulus, berjalan aja lancar gitu. Sampai sekarang tuh saya sampai ke duduk itu kalau duduk sendiri tuh liat rumah gitu ya mbak. Kok bisa ya? Itu juga mbak nggak percaya gitu. Kok bisa ya? gitu. Karena anak-anaknya juga dulu emang susah banget gitu. Sekarang malah, Ma tadi ini loh di sekolah gitu. Walaupun mereka ada, sebenarnya jarang sih ribut. Jarang banget. Tapi lebih ke masih penerimaan aja. Aku udah punya adik. Udah tiga ya kakaknya. Jadi sekarang harus belajar bahwa adikku bukan satu lagi, harus tiga. Mungkin mereka lagi belajar saat itu. Kalau ke aku, sangat menerima. Sangat. Lebih ke lagi belajar proses persaudaraan aja yang aku lihat. Kalau ke aku sih, kalau aku lihat udah tulus banget ke anak-anak. Lebih ke yang saudara. Dengan sendirinya, misalnya kalau ada salah pun tinggal papanya ngomong, Kak gini-gini, oh yaudah besok buat baur aja mbak. Kepada Hai Bunda, Bunda Uli mengungkapkan sejak dulu ia memang mudah dekat dengan anak-anak Bunda. Kini saat dirinya mendadak punya anak gadis, dengan mudah Bunda Uli akrab bahkan sampai sering bertukar baju. Sebenarnya aku tuh dari dulu emang dekat mbak sama anak kecil. Itu temen aku tuh akui juga, sahabat-sahabat itu. Anaknya tuh susah banget dekat sama semua orang. Emang tuh susah udah ngunci diri sama aku tuh bisa. Dari umur balita, tinggal kalau aku datang, pawangnya udah dateng. Kalau aku duduk, dekat. Kayak aku misalnya berkegiatan dimanapun, tiba-tiba ada anak kecil aku gendong bisa tidur. Sampai mamanya bilang, sama aku gak bisa tidur loh mbak, kok bisa gitu. Kok sama mbak, kok bisa banyak tuh. Aku juga gak ngerti kenapa mbak. Karena dari kecil, aku suka anak kecil. Aku senang mendengarkan walaupun di hati aku, oh nanti ini gini-gini ceritanya. Kadang ceritanya udah bikin ngantuk, tapi aku coba denger gitu. Jadi, punya anak gadis ya paling memahami ya ritme dia di sekolah. Kita kan pernah ngerasain SMP mbak, kita tahu SMP tuh ya pasti lagi cinta-cinta monyet. Paling kita ngarahin, boleh misalnya kenal di rumah aja gitu. Kalau papa sih dia bilang gak boleh pacaran dulu kak, yaudah teman-teman aja kan bisa. Paling ya lebih bersahabat aja ngobrolnya. Kalau masalah baju sih, untung kita punya tinggi dan berat badan sama mbak. Jadi, baju aku, baju dia juga. Mama aku pergi, lihat lemari mama tinggal pilih. Jadi, aku senang karena aku bajunya banyak banget baju aku mbak. Jadi, tinggal dia pilih ini pake mbak, pake-pake-pake. Jadi, kita pun beli pun nanti mau pake, nanti kakak pake ya. Jadi, enak banget gitu. Jadi, sampai tahap ini sih gak ada masalah sih. Ya, semoga sih gak ada masalah sampai ke depannya.